Kepala Industri Luar Angkasa Rusia, Dmitry Rogozin, memberikan ancaman aneh kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Rogozin mengatakan bahwa Inggris berhak melakukan serangan nuklir balasan terhadap Rusia tanpa berkonsultasi dengan NATO. Ancaman ini disampaikan seusai Rusia melakukan uji coba rudal sarmat yang mematikan pada Rabu kemarin. Sosok Dmitry Rogozin merupakan Direktur Jenderal Badan Antariksa Roskosmos Rusia. Pada Kamis 21 April kemarin, ia melontarkan sebuah ancaman yang ditunjukkan kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson melalui Twitter. Dalam tweetnya, Rogozin memposting apa yang ia klaim sebagai komentar Johnson. Ia mengatakan bahwa Inggris berhak melakukan serangan nuklir balasan terhadap Rusia tanpa berkonsultasi dengan NATO. Namun hal itu hanya akan terjadi jika rudal sarmat diluncurkan. Dikutip dari Newsweek, Rogozin mendeskripsikan Johnson sebagai pejabat yang terkenal dengan rambut acak-acakan. Rogozin lantas menyindir Johnson, jika rudal diluncurkan, maka tidak akan ada yang bisa menata rambut tersebut. Newsweek belum dapat memverifikasi secara independen apakah Johnson pernah membuat komentar seperti yang diklaim oleh Rogozin. Seorang pejabat Inggris mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Johnson pernah membuat komentar seperti itu. Pihaknya saat ini tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Selain itu, sumber pemerintah Inggris mengatakan bahwa Rogozin diduga sengaja melakukan disinformasi. Ada kemungkinan Rogozin menulis tweet sebagai tanggapan atas diskusi sebuah acara televisi. Diskusi tersebut terkait hipotesis serangan nuklir Inggris oleh presenter TV Rusia Vladimir Solovyov awal bulan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!